Intro Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita judulnya Qadda dan Qadar Ma ashabaka mim musibatin apapun yang menimpa dirimu Fil ardi Baik yang terjadi di bumi Wala fi ambusikum Ataupun yang terjadi pada dirimu sendiri Illa fi kitabin Kecuali sudah ada catatannya Mekobli anna bro'aha Sebelum kehidupan ini kami gulirkan Semuanya sudah ada catatannya Yafal kalamu pena sudah habis tintanya Rufiatir sohfu Buku-buku sudah ditutup semuanya Diangkat semuanya Kudiala amru semua persoalan sudah diselesaikan semua Kudibatil maqadir semua takaran-takaran sudah diatur Kul lanyusibana Katakanlah tidak akan menimpa diri kami Illa maqadaballahu lana Kecuali sudah ditentukan oleh Allah SWT Ma ashabaka Apapun yang menimpa dirimu Lam yakun liyukti aka Tidak ada tujuan untuk mempersalahkan kamu Wama akhtu aka Dan apapun Kesalahan yang kau lakukan Lam yakun liyusibaka Bukan sebagai musibah atas dirimu Ini artinya Informasi awal Dan masalah kododan-kodar Sampai sekarang Menjadi persoalan yang tak terselesaikan Dalam polemik Dialog Para teologis Jadi sampai sekarang Belum ada kesepakatan Dan tetap seperti dulu Antara Muhtazilah Podariyah Jabariyah Murjiah Adi Sunawal Jemaah Sampai sekarang Tetap ada pendirianya Saya Karena saya baru lahir di zaman akhir ini Saya melihat mereka itu sebetulnya Hanya Melihat persoalan kododan-kodan itu Berbeda Bertengkar Bahkan sampai saling bunuh-membunuh Dan korbannya juga Ribuan Alim Muhtazilah itu kan sampai 10 ribu korban Pembantaian Sebetulnya hanya Beda persepsi saja sebetulnya Hanya karena Beda sudut pandang Seseorang melihat sesuatu Pasti tidak akan sama Karena masing-masing melihat sudut pandang yang berbeda Nah makanya Dalam berdialog itu Sebetulnya Yang paling penting bagi saya Bukan Membangun argumentasi Membenarkan pandangan kita Tetapi menggali Bagaimana Orang memandang itu Itu saya kira Nanti menuju Kesepahaman Kalau tidak menjadi Pertengkaran Sebab bagaimanapun juga Sulit bagi kita Manusia melihat Sesuatu dari sudut pandang Yang namanya Muhyid Muhyidun bil kafirin Muhyidun bikul disyai Itu hanya Allah Hanya Allah yang bisa melihat Sudut pandang ini Nah Kododan-kodan ini Akan pemahamannya Bahwa Kodod itu Artinya Program awal Sebagai planning Dan kodod itu adalah Pelaksanaannya Jadi ada pelita Ada repelita Ada pelita Kalau masih dalam rencana Namanya rencana 5 tahun Nanti pelita itu pelaksananya Saya kira Itu semuanya Jadi Kita sejak berawal Bahwa Mesti kita pahami Ini Artinya bahwa Kodod-kodan itu Kita Harus kita lihat Pertama kita rundut dulu Bahwa hidup kita ini Adalah Panggung sandiwara Seperti Allah firmankan Wama'l hayatud dunya Illa la'ibun walahun Dunya ini hanya Main-main dan senda gurau Artinya Sandiwara Nah Kalau kita bicara sandiwara Itu Sudah barang tentu Tidak Caranya Tidak Mungkin terjadi Semua orang yang bermain Silahkan main panggung Lalu ngambil peran Masing-masing Ya bukan begitu Diplot dulu Ya kan gitu Lalu sekarang Seseorang Ada skenario nya Lalu dibikin Sinopsis nya Kalau Lakon itu berapa bab Berapa Berapa fasal Dan sebagainya Kemudian juga Sang sutradara Mencari Pemain-pemain Wataknya Akan dibelajari Karakteristik Seperti apa Perannya apa Dan sebagainya Tidak mungkin Orang Naik ke panggung Pengen jadi raja Semua Nah itulah Makanya kita Hadir di bumi itu Adalah Plak dari Allah Semuanya Kita tinggal Melaksanakan Jadi artinya Bahwa Sebelum ini terjadi Sudah ada program Seduluh Jadi sudah Di install oleh kita Ini nanti Perjalan seperti apa Lalu yang jadi masalah Ketika kita beragama Disitu ada Allah Menyuruh kita Allah juga Melarang kita Kalau kita melaksanakan Perintah Allah Allah kasih bayaran Kalau kita meninggalkan Larangan Kasih bayaran Kalau kita meninggalkan Perintah Kita dapat dosa Kalau kita Melaksanakan Larangan Namanya dapat dosa juga Tetapi ketika itu Semuanya Sudah ditentukan Apalah artinya Perintah Ini yang jadi Persoalan diangkat Sejak awal mula Oleh Kaum Mutazilah Bahwa tidak mungkin Kodor dan kodor itu Ada Sebab ini Bertentangan Dengan kandilan Tuhan Pak Profesor Dokter Jadi Ditentukan Oleh Allah Melarat Ya kan Ditentukan Jahat Umpamanya Umpamanya Lalu Allah Menyuruh Suruh Jadi orang yang baik Lalu Dimana artinya Ini pertanyaan Para kaum Mutazilah Seperti itu Jadi Allah Dalam Pemikiran Orang Mutazilah Bahwa Sekali Allah Bikiran manusia Allah harus Berikan Kebebasan Sebebas-bebasnya Kepada manusia Untuk memilih Atas dari Memilihlah itu Maka Keadilan Tuhan Bisa dibuktikan Nah Kalau sudah ditentukan Apa artinya Perintah Kalau Allah Sudah menentukan Engkau Menjadi orang Kapir Apa artinya Allah Menyuruh Orang beriman Ya kan Seperti itu Nah Sehingga Mutazilah Mengatakan Tidak ada koto Dan tidak ada kodar Artinya Bahwa Kita Sebagai Apa namanya Gambaran Sajalah Mungkinkah Seseorang Diikat tangannya Diikat kakinya Lalu Dilemparkan Ketengah Lautan Dan Diperintah Jangan Tenggelam Kan Tidak masuk Akal Perintah Jangan Tenggelam Itu Ya dibuka Ikatannya Supaya kita Bisa Perusahaan Nah Itu Pengertian Dari Mutazilah Semacam Itu Kemudian Yang Jabariya Ya Semuanya Sudah Ditentukan Sampai Sekecil-kecilnya Sampai Daun Kering Pun Jatuh Sudah Tercatat Jam Berapa Menit Berapa Detik Keberapa Nasib Seseorang Sudah Akhirnya Diganti Kayak Seperti Itu Nah Sehingga Seseorang Memilih Akidah Dalam Bermeyakini Ada Kode-kode Ada Kecenderungan Kecenderungan Psikologis Kalau Orang Hidupnya Usahanya Selalu Banyak Berhasilnya Itu Lebih Memilih Mutazilah Tapi Kalau Bangkrut Lalu Lebih Milih Jabariya Tapi Kalau Yang Kadang-kadang Berhasil Kadang-kadang Gagal Milih NU Sekiranya Begitulah Jadi Ini Persoalan Kita Lebih Terserah Saya Tidak Merekomendasikan Jabariya Atau Tjajal Tkodariya Terserah Tetapi Sampai Sekarang Kita Tidak Berani Mengkafirkan Atau Memurtadkan Orang Mutazilah Mereka Juga Orang Islam Nah Oke Itu Kira-kira Satu Pendahuluan Kemudian Innahadila Akidah Idah Rasahat Finaf Sika Disini Kita Akan Menjelaskan Tentang Apa sih Urgensinya Orang Meyakini Ada Kodaran Kodaran Apakah Sekedar Hanya Meyakini Apakah Tidak Mempengaruhi Pada Hidupan Kita Dijelaskan Innahadila Akidah Idah Rasahat Finaf Sika Akidah Seperti Ini Adanya Kodaran Kodaran Apabila Sudah Melekat Pada Dirimu Wakerat Filtomirika Dan Menetap Di Dalam Sanubarimu Sanubarimu Saratil Bali Yatu Matijatan Maka Musibah Itu Akan Menjadi Anugerah Juga Dengan Kita Yakin Ada Kodaran Kodaran Nanti Kita Akan Merasakan Setiap Musibah Kita Nyaman Nyaman Saja Dimana Pengaruhnya Kita Jelaskan Lebih Jauh Ujian Menjadi Pemberian Dan Semua Peristiwa Peristiwa Itu Hanyalah Hanyalah Merupakan Penghargaan Penghargaan Dan Penyematan Penyematan Harga Jasa Apapun Apapun Yang Dikan Allah Kebaikan Apapun Akan Pasti Nyampai Sehingga Tidakkan Engkau Ditimpa Oleh Kegelisahan Rasa Sakit Kematian Yang Dekat Atau Juga Kerugian Keuangan Atau Ihtira Akibatin Atau Mendapat Musibah Kebakaran Rumah Fa Innal Bari Kad Kad Darah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menentukan Wal Kadah Dan Putusan Allah Sudah Terlaksana Wal Ikhtiar Hakadah Dan Pilihan Seperti Itu Wal Kheratu Lillah Semua Kebaikan Milik Allah Wal Ajru Hasalah Pahala Terlal Disapai Wazanbu Kufira Dosa Sudah Diampuni Hanian Li Ahlil Masaibi Selamat Kepada Orang Yang Kena Musibah Sabrohum Kesebarannya Waridahum Dan Keriduannya Anil Akhiri Artinya Bahwa orang Yang kena Musibah Ketika Dia Sabar Dan Berita Maka Selamat Kepada Mereka Anil Akhiri Al-Mu'ti Al-Qabidi Karena Yang Mengambil Yang Memberi Yang Menangkap Al-Basiti Yang Yang Memberi Rizki Allah Tidak Boleh Dipertanyakan Kalau Mereka Silahkan Ditanyakan Kenapa Demikian Jadi Ini Persoalannya Kalau Kita Ini Tidak Mempercaya Ada Khodor Dan Khodor Melihat Sawah Gagal Pandem Karena Apa Penyakit Terakhir Sawah Kelowor Begitu Melihat Di Sawah Merkeset KB Pingsan Dengan Jalan Kelojot 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 Ya kan Stres Pulang Ke rumah Buka Pintu Tendang Piring Dibanting Ya Kenapa Mesti Terjadi Seperti Ini Atas Diriku Rumah Kebakaran Gila Ya Uang Ruder Semuanya Mengapa Terjadi Nah Penolakan Penolakan Semacam Itu Itu Akan Membuat Persoalan Yang Lebih Besar Lagi Bahkan Bisa Sampai Mematikan Diri Kita Sendiri Stres Depresi Semuanya Itu Tetapi Kalau Orang Yakin Ada Khodor Khodor Di Punggung Ya Udah Barangkali Itu Ketentuan Allah Selesai Jadi Dia Masih Bisa Bertahan Dan Lalu Akan Memunculkan Satu Harapan Yaudah Gagal Ya Gagal Pernahkali Belum Waktunya Rezki Saya Kita Tidak Usah Menyalahkan Siapapun Ya Tidak 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 Ketentuan Allah Yang Mending Besok Kita Selesaikan Bagaimana Caranya Traktor Pangil Lagi Ditraktor Lagi Ditanam Lagi Saya Kira Ini Orang Dalam Kehidupan Di Dunia Ketika Tidak Beragama Tidak Mengenai Tuhan Stres Eh Begini Dalam Psikologi Emosi Ini Persoalannya Kan Begini Semua Yang Terjadi Itu Kan Yang Terjadi Itu Kan Disimpan Di Dalam Memori Kita Anak Mati Masuk Simpan Istri Selingkuh Ya kan Toko Kebakaran Simpan Ini Lama-lama Kan Membongkak Kalau Sudah Buka Kan Lalu Emosinya Kan Terganggu Ya Disorder Gangguan Emosi Kalau Jadi Kan Menyetuh Logika Loginya Off Kita Sudah Tidak 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 Berfungsi Lagi Logika Sudah Kayak Orang Gila Tapok Sana Tapok Tenang Segala Macam Nah Jadi Gimana Nah Dengan Teori Koder Dan Koder Ini Artinya Sementara Orang Itu Untuk Mengobati Orang Yang Kena Terjadinya Gangguan Emosi Semacam Ini Caranya Adalah Membersihkan Memori Memori Yang Sudah Padat Ini Dikurasin Lagi Di Apis Ngapain Nanti Caranya Dengan Cara Di Programming Dengan Cara Instal Dan Sebagainya Melalui Suggesti Suggesti Sebagainya Supaya Dia Tenang Lagi Bapak Bapak Sekalian Ini Penderitaan Jiwa Yang Bukan Main Memang Enggak Kelihatan Boroknya Kelihatan Darahnya Tapi Kan Luka Ini Kalau Enggak Bisa Stres Bisa Gilang Iya Kalau Sudah Orang Sudah Gilang Ke Manusia Ngedang Artinya Iya Orang Kalau Sudah Gilang Orang Sudah Tidak Melihat Manusia Lagi Yang Ber Telanjang Di Jalan Sekalipun Duduknya Profesor Dokter Habis Semuanya Jadi Artinya Bapak Nah Cara Mengurus Siapa Silahkan Datang Saja Ke Psikolog Psikiatra Mata Bantuan Pas Setras Depresi Makan Gak Bisa Badan Lemah Sudah Tinggal Tulang Saja Nanti Bisa Dibantu Mungkin Sampai Gak Bisa Tidur Tidur Nanti Dikasih Mungkin Seorang Psikiatra Ngasih Obat Kalau Yang Penting Tidur Dulu Sudah Tidur Sekian Minggu Lampanya Parah Sekali Biasanya Dikasih Piri Tidur Begitu Kemudian Dikuras Semuanya Nah Dengan Kododan Kodar ini Teorinya Adalah Bahwa Ketika Kita Menghadapi Musibah Kemudian Kita Menyangkal Tidak Menerimakan Kenapa Terjadi Pada Diri Saya Kenapa Anak Saya Tinggal Besok Lebih Sudah Saja Kita Brak Mobil Setres Kan Betul Nggak Artinya Bahwa Ketika Kita Menolak Ketentuan Tuhan Kita Tidak Menerimakan Musibah Musibah Nabi Mengancam Bahwa Barang Siapa Yang Berkeluh Kesah Kepada Siapapun Menceritakan Kesulitan Dirinya Menceritakan Penderitaannya Orang Lain Menbatha Fakad Asyaka Orang Siapa Yang Menyampaikan Keluh Kesahnya Kepada Orang Lain Itu Sama Dengan Komplain Kepada Allah Tidak Menerimakan Ketentuan Allah Dosa Nggak Dosa Seorang Hakim Memutuskan Tok Hukuman Empat Tahun Penjara Untuk Yang Menusuk Syekh Ali Jabir Tok Empat Tahun Tiba 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 Itu Anak Tidak Menerimakan Putusan Itu Ambil Senat Dilemperkan Kemuka Hakim Tok 20 Tahun Artinya Akan Ditambahkan Hukumannya Jadi Artinya Ketika Kita Menyampaikan Keluh Kesah Itu Jangan Dikira Mengurangi Beban Malah Semakin Menambah Beban Ya Untung Temannya Itu Bersahabat Terus Kita Kan Menyampaikan Rahasia Rahasia Kita Satu Ketika Kita Bermusuhan Jadi Senjata Kok Terus Saya Mau Nanya Lagi Apakah Mungkin Orang Itu Bisa Berbagi Kesusahan Dengan Kita Kalau Berbagi Kebahagiaan Bisa Ya Saya Sulu Sekali Kalau Saya Banyak Duit Kamu Bid Mau Gak Saya Kalau Saya Lagi Harap Ya Gak Dok Jadi Artinya Orang Sendiri Sebetulnya Sekedar Mendengarkan Sebagai Pendengaran Yang Budiman Saja Sekedar Bahasa Bahasa Dia Tidak Merasakan Penderitaan Cip Itu Bohong Berbagi Kalau Kalau Kebahagiaan Bisa Berbagi Yuk Makan Satu Yuk Kita Nangis Bareng Nangis Sudik Nah Itu Jadi Akhirnya Bahwa Dengan Kodar Ini Sesungguhnya Meredam Kita Untuk Tidak Memberikan Perlawanan Terhadap Ketentuan Ketentuan Tuhan Kesimpulannya Ketika Musibah Itu Datang Kepada Kita Dan Kita Merima Sebagai Ketentuan Tuhan Ya Allah Mudah-mudahan Saya beri kesabaran Sabra Begitu Kita Terima Sebagai Tentuan Itu Malah Lepas Tidak Tersimpan Di Dalam Memori Tetapi Begitu Kita Menolaknya Malah Masuk Dan Akan Lebih Dalam Masuknya Tidak Buh Akan Tidak Tidak Orang Tidak Tidak Tidak